Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa penyebab helikopter pembawa Kapolda Jambi mendarat darurat. Jendral Bintang 4 itu menyebutkan bahwa kondisi cuaca buruk terjadi saat Irjen Rusdi Hartono terbang bersama PJU Polda Jambi. Hal itu diungkapkan Jendral Listio Sigit saat dimintai keterangan oleh awak media di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Minggu malam, Listio mengungkapkan helikopter yang membawa Kapolda Jambi Rusdi Hartono melakukan pendaratan darurat di Bukit Tamiya, Muara Emat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Kapolri menyatakan Kapolda dan para jajarannya selamat. 8 orang berada di dalam helikopter, terdiri dari 3 awak helikopter dan 5 anggota dari Polda Jambi. Mereka adalah Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono didampingi di Reskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Anantayudistira, di Polairut Polda Jambi Kombes Pol Michael Mumbunan, Koorspri Kompol Ayani dan ADCK Polda, serta 3 awak helikopter AKP Ali, AKP Amos F, Aibda Susilo. Kita telah menerima informasi bahwa semua 8 penumpang dalam kondisi selamat, meskipun ada beberapa orang yang terluka dan beberapa di antaranya kesulitan berkomunikasi, ujar Kapolri di Jakarta. Terkait alasan terjadinya kejadian tersebut, Listio mendapatkan informasi bahwa faktor cuaca jadi penyebab utama. Informasi awal yang kami dapatkan bahwa helikopter terpaksa melakukan pendaratan darurat karena mengalami gangguan terkait dengan cuaca buruk, kata Kapolri. Selain cuaca yang buruk, kabut juga melanda jalur penerbangan helikopter itu sehingga jarak pandang terbatas. Meski demikian, Kapolri memastikan 8 orang penumpang helikopter itu selamat. Alhamdulillah sampai saat ini kami mendapatkan informasi semuanya selamat walaupun ada beberapa yang luka, ujar Listio Sigit. Mohon doanya agar evakuasi bisa kita lakukan dengan cepat, lanjut dia. Kapolri mengatakan bahwa mereka telah mengetahui lokasi pendaratan darurat dan telah mengirim tim untuk melakukan evakuasi. Tim evakuasi dibantu oleh masyarakat dari organisasi pecinta alam yang mengetahui medan perjalanan. Kapolri menjelaskan bahwa evakuasi akan dilakukan dengan menggunakan helikopter atau jalur darat tergantung pada kondisi medan perjalanan. Tim evakuasi telah berada sekitar 3 hingga 4 km dari lokasi pendaratan darurat, tetapi perjalanan memakan waktu karena wilayahnya berbukit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!